Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Karena dengan kegiatan ini Yang tadinya mungkin kita tidak tahu Apa sih reptil Apa sih macem-macem jenis reptil Dan sebagainya Dengan kegiatan hari ini Insya Allah ilmu pengetahuan Atau ilmu kalian Pengetahuan kalian tentang reptil itu menjadi bertambah Siapa yang sudah pernah ke Bali Boleh angkat tangannya Wow Nah sekarang saya akan perkenalkan Sukeeper kami dari Bali reptil park Ada kakak Galang Oke selamat pagi Selamat pagi kak Galang Selamat pagi Ya apa kabar Pak Hajang Semang kakak Baik-baik disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hajang Semang mawali Oke kak Galang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Disini Kita memiliki 3 ordo dari 4 ordo Yang pertama ada Krokodilia Yaitu bangsa buaya Kemudian ada Sekuamata Itu ada kadal, biawak, dan ular Lalu ada testu dinas Yaitu jenis kura-kura Oke Yuk kita langsung lihat aja Hewan-hewan itu kayak Ini udah pada penasaran Iguana ini adalah jenis Kadal pohon Yang mana dia bisa memanjat Karena memiliki kukul yang panjang Dan ekor yang panjang Jadi Dwarf crocodile Nama latinya Osteotropis Dia berasal dari Afrika Panjang maksimal dari buaya ini Gak sampai 2 meter Panjangnya hanya sampai 1,5 meter Oh dia menyerang tadi Ini adalah kura-kura semangka Kura-kura semangka ini Merupakan jenis river terapin Atau kura-kura air besar Yang berasal dari Sungai-sungai di Kalimantan Ini adalah Kura-kura yang berasal dari Amazon Yaitu kura-kura mata-mata Sekarang kita akan bertemu dengan Kura-kura darat Atau yang biasa disebut Tortoise Nah ini Tortoise ya adik-adik Nah cirinya adalah Tortoise itu dia Memiliki tempurung yang Sedikit lebih tinggi Nah kemudian Yang paling umum Bisa kita lihat adalah Kakinya Kaki Tortoise ini Tidak memiliki selaput Jadi Lebih mirip seperti kakinya gajah Wah Ular Ini adalah jenis Sanca batik Jadi Sanca batik adalah Jenis ular Terpanjang di dunia Bapak tenang dulu ya Oke Adik-adik Di rumah Ini kebetulan banget Ada orang yang minta tolong ke kita Karena dia tergigit Ular berbisa Yaitu ular hijau Jadi bapak ini habis Tadi nyabit ya Oke Nah kita Akan melakukan teknik Imobilisasi Jadi teknik ini Adalah teknik yang Disarankan Dari WHO Bagi kita Ada korban Gigitan ular Yang pertama kita harus Menyiapkan Benda yang cukup keras Bisa kita menggunakan Sapu Kayu Bambu Ataupun Ardus Atau mungkin papan Seperti ini ya Lalu kita harus Melakukan teknik Pembidayan Nah ini Pembidayan Nah Jadi Pastikan Kalau ketika gigitannya Di bagian tangan Nah ini Ada tiga sendi Khususnya Sendi di jari Di pergelangan tangan Dan di siku Ini harus Dalam posisi diam Oke Jadi penanganan pertama Gigitan ular Yaitu yang pertama Tenang Kemudian Stabilisasi koban Dan melakukan Imobilisasi Kedua Tadi Kita harus Mengantarnya Ke rumah sakit terdekat Dengan cepat Dan langsung Memberikan informasi Kepada rumah sakit Supaya diberikan Penanganan lebih lanjut Nah Jadi ingat Tetap tenang Dan jangan panik Oke 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 Nah ini sudah dapat Ketika sudah dapat Bagian tangannya Saya akan injak sedikit Bagian belakangnya Nah kemudian Saya akan mengambilnya Dengan cara Jempol duluan Nah jempol duluan Yang diambil Kemudian Saya akan mengambilnya Pelan-pelan Dan tidak boleh Terlalu ke depan Karena Jika nanti Terlalu ke depan Takutnya ular ini Akan menggigit Nah seperti ini Memegang Ular yang aman Nah Teknik seperti ini Saya mau nanya Apakah Varanus Melinus Satu keluarga Dengan Varanus Ungus Wah Keren banget Saya tunggu-tunggu Ini Varan Pusing Kakak Galang Oke Saya suka pertanyaannya Indikus Tadi gak lihat ya Indikusnya Saya akan jelaskan Tentang Biawak Nah Biawak ini Memiliki Tadi ada dua tipe ya Trimonitor Dan Watermonitor Kemudian Mereka Selain memiliki Jenus Varanus Mereka juga Memiliki Subjenusnya Yang berbagai macam Dan berbagai ukuran Contohnya Melinus Melinus Dia tidak masuk Dalam keluarga Indikus Nah Indikus itu Dia punya Indikus Kom Selamat menikus Selamat menikus Selamat menikus Selamat menikus